Intro Beberapa waktu ini sejumlah pejabat jadi sorotan warga net karena suka pamer harta Kali ini ada Ismail Hakim selaku kepala dinas PUPR 4 Lawang, Sumatera Selatan diduga suka pamer harta Hal tersebut diungkap oleh akun Twitter at Partai Sosmet pada Kamis 13 April 2023 Akun tersebut membongkar gaya hidup mewah Ismail Hakim beserta keluarganya Yang diduga kerap menggunakan barang mahal serta berlibur ke luar negeri Pada unggahan bahkan Ismail sekeluarga terlihat mengenakan barang mahal yang harganya ditaksir Bisa membeli banyak rumah subsidi di daerah 4 Lawang Diduga total barang mewah yang ada di foto terutama tas dan sepatu bisa mencapai miliaran rupiah Lebih lanjut juga terungkap sosok Ismail selaku kepala dinas PUPR 4 Lawang Ternyata pernah didemo oleh warga Dengan ini admin menuliskan cuitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Untuk menyelidiki harta kekayaannya Diberitakan sebelumnya Ismail Hakim pernah menjabat kadis PU Kepahian Namun dirinya diketahui mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 6 Maret 2019 Sebagai informasi akun Twitter at Partai Sosmet juga mengunggah foto aksi demo masa terhadap Ismail Hakim yang pernah terjadi Dengan membawas panduk, warga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa para pejabat di 4 Lawang Dan salah satunya adalah kadis PUPR ini Atas kabar yang beredar, pemerintah kebupaten mengaku meminta waktu untuk memberikan klarifikasi atas kasus terkait Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!